Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi tampak kesal dalam kunjungan kerjanya ke Kota Pematang Siantar pada selasa 21 September siang. Yang kesal saat tahu beberapa Kepala Dinas yang disebutkannya tidak hadir di rumah Dinas Wali Kota Pematang Siantar. Gubernur Edi sendiri berencana memaparkan pertumbuhan komunitas kebutuhan pokok. Namun saat memanggil Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Kooperasi Pemko Pematang Siantar, keduanya tak ada. Dari kaitan informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Medan, Ada Alija yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Alija. Ya, halo Firda. Alija, bisa Anda jelaskan seperti apa sambutan begitu dari Gubernur Edi Rahmayadi sendiri di rumah Dinas Wali Kota Pematang Siantar kemarin? Pak Gubernur Sumatera Utara Ramayadi sendiri melakukan kunjungan kerjanya ke rumah Dinas Wali Kota Pematang Siantar, Kepala Dinas. Nah, saat akan memberikan presentasi terkait pertumbuhan komoditas kebutuhan pokok, Gubernur memanggil dua kadis, kadis pertanian dan kadis kooperasi dan perdagangan. Namun keduanya tidak hadir dalam pidato tersebut. Alhasil Pak Gubernur sendiri merasa kesal dan sempat mengucapkan kata-kata untuk mengupas kepalanya. Kembali, Firda. Alija, lantas, paskah mengetahui Kepala Dinas yang disebutkan oleh Gubernur Edi Rahmayadi sendiri tidak hadir begitu, sepertinya apa langkah dari Pemko Pematang Siantar selanjutnya? Ya, Sekretaris Daerah Pematang Siantar, PJ Sekretaris Sekda Pematang Siantar maksud saya, Zubaidi, merasa akan mengumpulkan dua kadis tersebut dan memberi sanksi temburan. Pak Sekda juga akan mengumpulkan lurah-lurah yang juga diingatkan Pak Edi Rahmayadi, agar segera berinovasi termasuk membuat polybag tanaman kebutuhan pokok pertanian keternakan gitu maksud saya. Seperti itu, Firda. Lantas, apakah saat ini sudah ada jawaban begitu dari Kepala Dinas yang tidak hadir dalam kunjungan kerja Edi kemarin? Salah satu Kepala Dinas yang disebut Pak Edi, Pak Deskopetasi dan Perdagangan, Pak Dadiban Pasar Ibu sendiri yang saya hubungi, mengaku tak tahu kedatangan Pak Gubernur Edi Rahmayadi ke rumah Dinas Wali Kota. Beliau mengatakan tidak menerima undangan dari protokol Pemko Pematang Siantar. Kemudian untuk informasi lebih lanjut akan saya sampaikan sesaat lagi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!